saya lagi di rumah guys jangan lupa like, comment, and subscribe halo semangat pagi para kafihalik dimanapun berada kali ini saya mau nyoba bikin kopi dengan metode V60 alat ini sebenarnya sudah lama ada di kosan karena akhir-akhir ini sudah jarang kopi di kosan lebih sering diajak kopi teman di cafe jadi kalau sebenarnya ini cocok ya buat teman-teman yang di kantor atau di rumah untuk nyeduh sendiri pertama yang perlu kita lakukan adalah kita ambil kertasnya dulu untuk nyeduh kopinya kita pasang nah proses pertama yang harus kita lakukan adalah kita pasahin dulu nih kertasnya ini penting dilakukan biar rasa kertas tidak bercampur dengan kopi yang akan kita seduh jadi harus kita pasahin dulu kalau sudah basah oke kopi yang saya gunakan ini ini tinggal dikit tapi masih cukup lah ya kopi dari Ijen ya terima kasih kiriman kopinya Bondowoso salah satu penghasil kopi ini di daerah Jawa Timur takarannya saya menggunakan 24 gram kurangi sedikit lagi selanjutnya akan kita tuangkan airnya yang pertama ini disebut dengan blooming ya jadi kita tuangkan kopinya dua kali dari berat kopinya tadi nah proses blooming ini penting untuk melihat kesegaran kopi jadi kopi yang segar kremanya akan muncul dan proses ini juga untuk mengeluarkan karbon dioksida yang ada di kopi kita tunggu sampai standar 2 sampai 30 detik selanjutnya terus selanjutnya kita lanjutkan lagi disarankan untuk menggunakan apa ini namanya katel gusenek kalau bahasa Madura bahasa Jawanya itu ceret leher ansal teman-teman banyak ini di online dulu saya beli ini sekitar harga 800 kalau tidak 900 ribu tergantung merek sih teman-teman bisa pilih yang 15 ribu ada cuma dari plastik jadi nggak bisa itu buat minum biasa kita tunggu lagi oke rasa kopi yang akan dihasilkan dari V60 ini akan lebih clean dan smooth gitu ya jadi jangan disamakan dengan espresso tentu tentu sangat beda rasanya jadi untuk gramasi takarannya teman-teman bisa sesuai selera ya biasanya ada yang 1 banding 15 atau 1 banding 12 itu biasanya tergantung selera tapi kalau udah terbiasa sih ya sesuai feelnya aja sukanya seperti apa kalau standarnya 24 24 gram ini airnya standar 340an lah 340 mili jadi kopi kalau masih fresh gitu maka kremanya akan muncul krema itu krema itu apa ya semacam apa seperti busa bukan ya semacam itulah akan muncul ya tapi beda kalau busa itu dari sabun ya kenapa sih harus pakai ketel seperti ini ya sebenarnya untuk menjaga kestabilan suhu suhunya tetap stabil dan untuk ketika disiram itu juga keluarnya bisa stabil gitu untuk suhu bebas lah teman-teman biasanya ada yang pakai 85 derajat 90 derajat gitu sesuai selera aja saya pikir kalau itu saya pikir cukup lah ya jatuh jadi teman-teman bisa coba di kantor atau di rumah dengan istri tercinta dengan teman-teman juga bisa saya pikir cukup menarik lah untuk harga ini dulu berapa ya sekitar 800 ribu yang murah juga ada 300 juga ada teman-teman bisa cari online ini banyak sekali teman-teman teman-teman Kita coba, saya coba ya Karena lagi sendiri sebenarnya saya janji Ada janji sama temen Cuma karena dia belum datang terlalu lama Jadi saya nyeguh duluan Bismillahirrohmanirrohim Luar biasa Terima kasih kopinya Yang dari Bondowoso Dari Republik Kopi Silahkan dicoba Untuk para coffee halik Dimanapun anda berada Jangan lupa ngopi Daulat lidah, daulat rasa Ciao Mantap Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa